Sepekan terakhir, spekulasi nama bakal calon wakil presiden yang akan dampingi Joko Widodo di Pilpres 2019 mendadak jadi sorotan. Pasal bukan sekedar pendamping, posisi ini diakini jadi salah satu kunci utama penentu kemenangan dalam bursa Pilpres 2019 mendatang. Presiden Indonesia ketiga Baharudin Yusuf Habibi ikut angkat bicara mengenai sosok yang pantas mendampingi Joko Widodo. Ini aja ya siapa jejak-jejaknya nyata. Yang jejaknya nyata dan karyanya nyata. Bagusnya dari partai atau ke-partai? Tidak tergantung partai orangnya. Sementara itu Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, berharap bakal calon pres yang akan dampingi Joko Widodo berasal dari kalangan tokoh Islam. Walaupun saya amati untuk calon pres baik Joko, maupun Prabowo itu semuanya masih misterius. Masih teka-teki. Dan saya kebetulan berada di dunia atau pergerakan Islam sangat berharap kalau Presiden Capres Joko Widodo sempat bocorkan salah satu nama kandidat, yakni Ketua Umum PKB Muhammad Iskandar. Tidak berselang lama usai berikan kuliah umum di gedung Akademi Bela Negara Partai Nasional Demokrat Senin Siang, Joko Widodo kembali bocorkan nama-nama kandidat pendamping dirinya. Di antaranya Mahfud MD, Air Lange Hartarto, serta Tuan Guru Bajang yang turut hadir di acara tersebut. Kalau Bapak sendiri melihat Pak Mahfud MD gimana Pak? Sangat bagus, sangat bagus. Ya sangat bagus. Masuk dalam digodok ya Pak? Hmm? Masuk dalam digodok ya Pak? Masuk, masuk. Masuk ya Pak? PGP sendiri gimana Pak Masuk Pak? Hmm? PGP masuk dalam lima cawap. Masuk, masuk, masuk. Masuk kantong? Masuk di kiri Pak Presiden ya. Siapa? Pak Rana ya. Eh kan? Oh masuk, masuk. Masuk. Tapi kita harus ngerti ya, kantongan saya itu tidak hanya satu. Kantongan luar ada, kantongan dalam ada. Kantongan celana ada, kanan dan kiri. Masih ada kantongan belakang juga ada. Keputusan Joko Widodo membocorkan sedikit demi sedikit nama kandidat bakal jawab pres. Disinyalir menjadi salah satu mekanisme penjanjakan terhadap reaksi publik. Tim Liputan melaporkan untuk NET.